We were in love, couldn't stop us, like a good drug, never run, we hook up in my car, driving so far Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel Baiklah para sahabat, kembali lagi bersama saya, kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana caranya meng-share link google formulir yang kita punya kepada teman kita Atau sebaliknya, teman kita akan meng-share link kepada kita ya Agar kita tidak pusing atau lebih mudah untuk membuat soal dari teman kita Kan kalau kita misalkan satu kelas nih, ya misalkan wali kelas itu biasanya membuat soalnya akan dibagi Maka dengan itu kita agar nilainya masuk ke drive kita dalam google formulir Maka kalau kita tidak membuat soal kembali, maka kita dengan cara share link ya Bagaimana caranya, ayo kita langsung saja Yang pertama Kita buka google Kalau kita sudah masuk ke google, kita cari drive kita Ya ini Drive Atau my drive, kita masuk ke akun Gmail kita ya Nah ini adalah file yang ada di my drive Ya atau di drive saya Setelah itu bagaimana caranya untuk meng-share link kepada teman kita Caranya mudah sekali Kalian tinggal klik tombol yang ada di sebelah kanan yang ada tiga ini ya Nah misalkan ini Nah Tinggal kita klik bagikan Nah sebelum kita membagikan Kita harus punya kontak teman kita terlebih dahulu Atau email ya maksudnya email ya Ya disini Nah disini kita email Kirim ke teman kita ya Misalkan Kita ke Nah Misalkan kesini ya Setelah itu bagaimana Klik yang bagian bawah Nah Sudah kan Ya Sudah Jadi sudah terkirim kepada teman kita Bagaimana caranya teman kita Agar bisa melihat Dan memiliki soal tersebut Ya Suruh kepada teman kita Ya Untuk melihatnya di drive nya Ya Oke kita Disini ya Bagaimana caranya kita lihat ya Ini punya teman kita Caranya kesini ya Ya Nah Sudah kan Ya Sudah Masuk Ah kok Tidak ada ya Maka di bawah ini Kalian Lihat Di bawah ya Ini ada gambar Nah Seperti kontak Nah tadi Yang saya Sudah share adalah ini Tugas Mandiri PAI Ya Yang ini ya Bagaimana caranya Di tombol Sebelah Kanan ya Maksudnya Titik 3 ini Kalian klink Kemudian Buat salinan Ya Buat salinan Kemana Ke drive Saya Nah Oke Setelah itu kita cek ya Apakah sudah masuk atau belum di drive kita Kita terbaru klik Nah Ini sudah ya Ini sudah Nah Jadi ini sudah seutuhnya milik kita Jadi kalau anak atau siswa mengerjakan Ya Maka ini akan masuk nilainya kepada drive kita ya Jadi ini tinggal dirubah saja nanti namanya seperti apa ganti nama ya Ganti nama itu mudah sekali dengan ini ya Klik di sebelah kanan itu ini ganti nama Bagaimana caranya untuk share link ya Seperti biasa itu di share ya Lewat sini Dan ini sudah seutuhnya milik kita Coba lihat ya Kenapa coba milik kita Coba lihat disini Gambarnya sudah milik kita ya Jadi meskipun ini di share ke Kelas kita Maka anak-anak itu nilainya akan masuk ke kita Bukan ke teman kita yang membuat soal Mungkin cukup sekian ya Tutorial kali ini Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba Jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke Oke Jangan lupa like, komen, dan subscribe